Badan Usaha Milik Negara, BUMN, PTPP, Persero, TBK resmi menggandeng perusahaan teknologi terkemuka lagi CNS Company untuk mengembangkan proyek Smart City, Kota Cerdas, di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Kalimantan Timur, Kaltim. Penandatanganan Memorandum of Understanding, MOU, atau Nota Kesepahaman bahkan telah dilakukan oleh SVT Operasi Gedung PP Andek Prabowo dan VP lagi CNS Smart City Mobility Business Unit Benyamin Yu. Benyamin berujar, dengan pengalaman yang dimiliki oleh lagi CNS Smart City di Korea, perusahaan menyakini bisa memberikan konstribusi untuk implementasi pengembangan Kota Cerdas di Indonesia, Sementara itu, Direktur Operasi Bidang Gedung PP Anton Setio Hendriatmo menuturkan, PP siap berkolaborasi bersama dengan lagi CNS dalam membangun dan mengembangkan proyek Kota Cerdas di IKN. Terlebih PP merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan investasi yang terintegrasi dengan industri pendukung. Selain itu, memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang konstruksi, properti, IPC, infrastruktur, dan energi, baik di dalam maupun luar negeri. Kami berharap dengan ditanda tanganinya nota kesepaham ini merupakan langkah yang baik, agar kolaborasi kerjasama ini kedepannya dapat diimplementasikan lebih matang lagi dan dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama, PKS, sambung Anton. Adapun pembangunan di IKN Nusantara masih terus dikembangkan hingga saat ini. Sebab, terdapat salah satu hal menarik dari pengembangan tersebut mengusung konsep smart city modern. Konsep Intelligent City, Kota Cerdas, merupakan wujud pengembangan dari kota pintar akan mendorong percepatan modernisasi kota melalui pemanfaatan teknologi sebagai dasar pengembangan konsep ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!